Oke nih mas, kita mau ditempatkan lagi sebelum ke berita selanjutnya. Nah ini kan banyak store-nya nih, kita di ruang lingkup Jakarta dulu deh gitu. Biasanya di store-store itu kan pasti ada promonya. Nah apakah berbeda dari store yang satu dengan store yang lainnya? Untuk program promo terlebih untuk diskon seperti ini sih, semua store Bludge yang ofisial itu memang disamakan untuk program diskonnya gitu. Kecuali produk-produk Bludge yang ada di, kita kan ada beberapa yang konsi juga tuh mbak ke distro-distro orang lain. Untuk produk Bludge sendiri yang di ofisial itu diskon pasti sama, gak ada bedanya gitu. Kecuali untuk di distro orang lain gitu. Nah terus maaf ya, Bludge ini juga lumayan banyak promo dan diskonnya juga. Oke lanjutnya masih di dunia perfilman nih mas Anggi. Jadi ada Sandra Bullock, dia akan memerankan film bergenre action. Dan dia sepertinya menjadi pemimpin kriminal di film yang berjudul Ocean Aid. Nah seperti apa kelanjutan kisahnya, ini dia beritanya. Ocean Aid menjadi film action yang berbeda dari film-film action lainnya. Cerita lain dari Ocean Eleven ini masih menceritakan mengenai pencurian berencana yang kali ini didominasi oleh cewek-cewek cantik. Sandra Bullock memerankan salah satu tokoh utama Debbie Ocean yang menjadi kunci mengapa film ini berhubungan dengan film Ocean sebelumnya. Yap, mereka masih satu keluarga besar Ocean Family. Dengan terhubungnya karakter Debbie dan Danny yang sama-sama Ocean, membuat Debbie alias Bullock menjadi leader dalam kelompok kriminal ini. Dengan mengisi salah satu pemeran utama, Sandra Bullock di salah satu wawancaranya menjelaskan film ini awalnya dianggap tidak mungkin dikarenakan film dengan mengandalkan perempuan dirasa tidak mungkin. Awalnya Bullock tidak begitu menginginkan peran ini jika tidak mendapat lawan main yang seimbang. Komentar Bullock ini membuat sutradara Gary Rose membuktikan kemampuannya dengan menggiring aktris-aktris ternama seperti Anne Hathaway, Cate Blanchett, sampai penyanyi Rihanna pun masuk ke dalam produksi film ini. Terima kasih telah menonton!